Anamnya sekarang Breaking News Metro TV, Pemirsa Pendetapan 1 Julhijjah akan dilaksanakan melalui sidang isbat yang dikelar Kementerian Agama. Hasil sidang akan menjadi acuan menentukan Hari Raya Idul Adha 10 Julhijjah mendatang. Sidang isbat dilaksanakan hari ini 7 Juli 2024 mulai pukul 16, diawali dengan seminar posisi hilal. Sidang isbat dilakukan pemerintah untuk menentukan kapan pelaksanangan sholat Idul Adha 1445 Julhijjah. Maksud kami 1445 Hijriah. Konferensi pers pendetapan 1 Julhijjah rencananya akan berlangsung sekitar pukul 19.05. Kendati publik masih menanti hasil sidang isbat, sejumlah pihak pemberkirakan Idul Adha tahun ini akan dilaksanakan secara serentak. Salah satunya disampaikan Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Adib, bahwa hari ini posisi hilal memenuhi kriteria Mabims atau Menteri Agama Brunei Islam, Brunei Indonesia, Malaysia dan Singapura, yakni syarat 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Sidang isbat berlangsung tertutup yang dijadwalkan mulai pukul 18.15 waktu Indonesia Barat di Auditorium Kementerian Agama di Jakarta. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan sidang isbat, sudah bergabung bersama kami Rona Marina yang akan melaporkan langsung dari kantor Kementerian Agama Jakarta. Rona, bagaimana jalannya sidang isbat? Apakah sudah dimulai? Ya, baik Zilvia, sekitar 5 menit yang lalu, yakni sekitar 18.30 waktu Indonesia Bagian Barat, ini sidang isbat secara tertutup sudah dilaksanakan oleh pihak Kementerian Agama bersama dengan tamu-tamu yang diundang pada hari ini. Dan memang sidang isbat ini dilaksanakan tepat di samping kami saat ini, yang ini di Auditorium Rasjidi Kementerian Agama Republik Indonesia. Di mana memang para awak media ini dilarang untuk meliput ke dalamnya langsung. Nah, meski demikian, ini nanti pada pukul 19.05 waktu Indonesia Bagian Barat, ini nanti akan dilaksanakan konferensi pers atau pengumuman secara lesmi kepada publik terkait dengan penetapan awal Zulhijjah dan juga penetapan kapan akan dilaksanakannya Idul Adha 1445 Hijriah. Nah, kemudian pada sore hari tadi, ini pada pukul 16.15 waktu Indonesia Barat, ini memang sudah berlangsung terkait dengan seminar isbat ini. Dan memang ini dibuka untuk umum, yang mana masyarakat ini juga bisa mengaksesnya langsung melalui link yang sudah disebarkan oleh pihak Kementerian Agama. Nah, Zulfiama, sekipun kami juga belum mengetahui secara rinci terkait apa saja yang dibahas di dalam ruang Auditorium Rasjidi ini oleh pihak Kemenak dan juga pihak-pihak terkait, namun memang dari pihak Kemenak ini memperhitungkan hilal. Ini tidak hanya dari kalender Islam saja, namun juga memperhitungkan hilal. Ini juga dari perhitungan astronomi yang setiap tahunnya sudah bekerjasama, baik itu dengan BMKG maupun juga bekerjasama dengan Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN. Nah, kemudian selain itu juga dari Kementerian Agama ini juga berpatokan atau berpacu pada menteri-menteri negara-negara Mabims, anggota Mabims, atau seperti negara-negara yang mayoritasnya Islam yang berada di Asia Tenggara, yakni diantaranya seperti Brunei Darussalam, kemudian Malaysia, Singapura, dan Indonesia sendiri sebagai salah satu anggotanya. Nah, kemudian juga hilal ini patokannya harus berada di angka 3 derajat, yang mana memang sudut dari bulan ke matahari ini harus berada di angka 6,4 derajat, yang mana apabila angka-angka hilal ini belum sampai ke angka tersebut, maka belum bisa dikatakan bahwa esok hari ini merupakan awal bulan Zuhijah. Dan baru saja kami juga mendapatkan informasi bahwa dari pihak pemerintah ini juga sudah menyebarkan ke 114 titik pantauan hilal yang ada di seluruh Indonesia, termasuk di Jakarta. Ini juga ada di salah satunya seperti Masjid IKI Haji Hashim Ashari yang ada di Jakarta Barat dan juga kantor wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta. Nah, untuk yang hadir sendiri juga Zilvia, tadi kami menyaksikan langsung ada Wakil Menteri Agama Syaiful Hidayat, kemudian juga nantinya akan ada Dirjen Nabi Mas Islam, kemudian nanti juga akan konferensi persenya juga akan diisi perwakilan atau ketua dari Komisi 8 DPR RI, kemudian ada juga dari Ketua MUI, dan kami tadi juga melihat ada beberapa perwakilan dari Orma seperti PBNU, dan juga PP Muhammadiyah juga turut hadir, dan ada juga Nasaruddin Umar, begitu ya. Dan kemudian tokoh-tokoh terkait seperti Duta Besar, Duta Besar, Negara Sahabat ini juga turut hadir, begitu. Nah, memang setiap tahunnya dari pemerintah maupun PBNU ini juga sebetulnya lewat SKB Tiga Menteri atau Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri ini sudah menetapkan terkait kapan Idul Fitri berlangsung, bahkan kapan Idul Adha berlangsung atau penetapan 10 Zulhijjah setiap tahunnya. Yang mana ini PP Muhammadiyah juga sama halnya, ya ini menggunakan metode wujudul hilal, yang juga sudah memperkirakan bahwa Idul Adha 1445 Hijriah ini akan dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2024 ini. Nah, meski berdemikian Zulofia, kami masih tetap menantikan terkait dengan konferensi persesmi dan juga pengumuman resmi, apa saja nanti akan disampaikan oleh pihak dari Kementerian Agama dan juga pihak-pihak terkait yang saat ini meja untuk konferensi pers, kemudian banner-bannernya dan hal-hal yang lainnya ini sudah disiapkan tepat di belakang saya saat ini. Nah, Zulofia, nanti apabila kami mendapatkan informasi lebih rinci lagi, kami akan segera mengupdate kepada Anda. Demikian. Rona Marina, terima kasih atas laporan Anda dari Kantor Kementerian Agama Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih.